Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas Senang sekali saya, Renaldi, dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Kali ini tema yang akan kita bahas ialah kasus COVID-19 meningkat Bagaimana kondisi rumah sakit umum daerah kita? Kasus COVID-19 di Kabupaten Tabalong dalam beberapa pekan terakhir terus meningkat Hal ini pun membuat pasien COVID-19 di sejumlah fasilitas kesehatan turut meningkat Lalu bagaimanakah kondisi rumah sakit kita terhadap lonjakan kasus ini? Bersama saya telah tergabung narasumber kita yang pertama Dr. Mastur Kurniawan Selaku Direktur Rumah Sakit Haji Badaruddin Kasim Dan narasumber kita yang kedua Dr. Indra Selaku Kepala Pemulasaran Jenajah Rumah Sakit Haji Badaruddin Kasim Dan narasumber kita yang ketiga Ibu Rawatiniance Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oke untuk yang pertama kita terhubung bersama Bapak Dr. Mastur Pak Doktor apa kabar Bapak? Oke ambililah baik Langsung saja Bapak pada pertanyaan awal Bagaimana kondisi pasien di rumah sakit Haji Badaruddin Kasim selama lonjakan kasus? Pada saat awal-awal memang terjadi peningkatan awal Agustus Merawat memberikan pelayanan yang terbaik pasien-pasien COVID yang masuk Terus dengan kondisi pada saat itu juga SOP yang kita laksanakan penanganan pasien COVID Ya itu Oke Bapak Apakah semua fasilitas obat-obatan hingga oksigen bisa mengikuti tren peningkatan pasien COVID-19 di Tabalong? Alhamdulillah pada saat awal-awal terjadi peningkatan itu Kita fasilitas obat-obatan, oksigen kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya Memang kita kendalanya pada saat awal-awal itu terutama tentang fasilitas Terutama tempat tidur Sehingga tempat tidur yang kita ruangan di ruang isolasi Yang kita awalnya cukup 40 Pada saat itu juga penuh Terus yang diikiti hampir tiap jam pasien datang bergelombang Sehingga itu yang tidak bisa kita tampung di ruangan isolasi Akhirnya kita tampung di ruang dikit Khususnya untuk obat-obatan Alhamdulillah kita sudah siap obat-obatan, oksigen Alhamdulillah pada saat itu sampai sekarang tidak ada kendala di lapangan Oke Pak Doktor Sempat diberitakan bahwa banyak pasien tertahan di luar unit gawat darurat Apa alasannya Wak? Karena pada saat itu Fasilitas khusus untuk ruang isolasi kita ada 40 tempat tidur Yang dikhususkan untuk pasien COVID Nah pada saat itu di ruangan isolasi COVID itu sudah penuh Dan kita merawat yang berat-berat Sehingga di satu pihak terjadi peningkatan besar-besaran di pasien berobat di IKT Sehingga pada saat itu di IKT sampai menampung Hampir pernah 20-30an Satu hari itu Sehingga kita akhirnya kita tahan di ruangan IKT Dengan kita kasih fasilitas yang sesuai dengan perawatan di pasien COVID Yang mulai oksigen dan sebagainya Kita sesuai standar lah Sesuai di ruangan isolasi Sambil pada saat itu kita juga melakukan penambahan di ruangan isolasi Dengan cara tadi memindahkan bed-bed yang pasien yang non-COVID Kita pergunakan di ruang isolasi Apakah rumah sakit Haji Badarin Kasim saat ini masih tidak menerima pasien dari luar Tabalong Untuk sementara memang kita khususkan untuk masyarakat Tabalong yang berkati Tabalong Karena memang keterbatasan kita fasilitas juga kita mengutamakan lah Karena kita mengambil hikmah yang kemarin yang 2 minggu Yang mulai awal Agustus sampai tahun 2016 itu terjadi peningkatan IKT yang sampai hampir 30 itu Rata-rata memang selain masyarakat Tabalong juga masyarakat tetangga Masyarakat tetangga itu bisa tamu yang layan Balik papan banjar Sehingga pada saat itu kasihan Masyarakat Tabalong yang tidak tertampung Akibatnya kita Memberikan pelayan di IKT tadi Oke baik Bapak Kondisi BOR atau ketersediaan tempat tidur saat ini seperti apa? Apakah sudah menurun? Alhamdulillah ya dengan adanya kemarin 2 minggu 2 minggu itu dari 40 yang di ruangan isolasi Kita menambah sekarang sampai 58 bed Nah dengan nambah 58 bed Akhirnya kita bisa menarik semua yang di IKT ke ruangan isolasi Nah dengan adanya penambahan bed yang sampai 58 Melebih dari kapasitas kita harusnya Dari edaran kementerian memang semua rumah sakit harus menyediakan 30% Tempat tidur keseluruhan Nah kita harusnya menyediakan 48 Alhamdulillah kita bisa nambahin 58 Sehingga masyarakat yang terayani yang kemarin sampai tertahan di IKT Kita sudah geser semua Nah sekarang ini sudah hampir 10 hari ini Pasien yang beropat di IKT tidak ada dari penumpukan Alhamdulillah sudah mulai stabil Apa upaya-upaya yang dilakukan agar pelayanan di rumah sakit Haji Badaruddin Kasim Lebih baik selama pemberlakuan PPKM level 3 di Tabalong? Upaya yang dilakukan rumah sakit ya Kita internal dulu Kita mengambil hikmah pengalaman yang kemarin Yang terjadi penumpukan tadi Itu dengan cara kita mengumpulkan teman-teman yang melayani di lapangan Misalnya sekarang security Karena pada saat awal itu IKT memang banyak yang harusnya pasien didampingi dengan satu keluarga Kebanyakan 4 atau 5 orang Sehingga terjadi bertumpuk-tumpuk antara pasien dengan keluarga pasien Sehingga security kita beri pengertian Pengunjung itu yang mendampingi Satu itu yang pertama Yang kedua juga kita mengedukasi Mengedukasi teman-teman yang baik perawat, dokter, semua yang terlibat CS Itu untuk memberikan pengertian Pada saat memberikan pengertian kepada keluarga pasien Itu harus ada kesabaran Kesabarannya harus setinggi mungkin Karena yang ditangani ini kan Pasien sama keluarga pasien kan Psikologisnya juga terganggu lah Karena dia harus minta dilayani cepat Sehingga kita harapkan kita memberikan pelayanan yang di bawah itu juga harus sabar Karena memang kondisi kayak gini ini kita harus dituduhkan kesabaran Itu yang pertama Yang kedua Supaya yang kedua kita Menyediakan fasilitas yang memang terutama tempat tidur Terus hiperfilter Terus fasi monitor dan sebagainya Itu memang kita mengupayakan Khusus untuk yang rawat inap yang non-covid Yang memang Hunianya berkurang Itu kita pinjam berbednya untuk menambai ruangan isolasi yang di belakang Sehingga sewaktu-waktu bila terjadi peningkatan Jangan sampai terjadi penumpukan lagi di UGD Yang ketiga Kita memberikan motivasi Untuk teman-teman yang di rumah sakit Karena memang pada saat terjadi penumpukan kemarin Merasakan jenuh Jenuh yang Yang sedemikian rupa lah Karena Teman-teman sampai ada yang Jam kerjanya kita melebihi dan sebagainya Karena tujuannya hanya satu Memberikan pelayanan terbaik Menyelamatkan pasien Karena pasien covid ini kan Lain dengan pasien non-covid Karena pasien covid ini Kebanyakan yang masuk Itu sudah berat semua Sehingga kita harus tangani Kan kebanyakan Sudah Sudah berat itu Masuknya sudah Karena boli berat itu Mulai saturasi oksikin Biasanya sudah dibawa 75 Terus di daerah Utur ronsen panum Paru-parunya sudah terjadi Pneumoni Bilateralnya Karena sudah ada Mulai ada gambaran Selukung-selukung Kaput yang menunjukkan ada cairan Juga ada komorbid Sehingga itu Yang menyebutkan banyak kematian Sehingga kita beri Pengertian kepada keluarga Dan sebagainya Bahwa pasien ini Kondisi Seperti ini pada saat masuk Sehingga Jangan sampai Di kemudian hari Kita disalahkan penanganan Kita memang Karena Ketepatan dalam Membawa ke rumah sakit Kurang cepat Kurang cepat Oke baik Bapak Kita beriksa Selanjutnya Nanti kita akan Lanjutkan kembali Perbincangan kita Pemirsa jangan kemana-mana Setelah ini kita akan Kembali lagi Dalam program dialog Oke Pemirsa terima kasih Anda masih kembali Bersama kami Dalam program dialog Kita lanjutkan Perbincangan kita Bersama Pak Doktor Pak Mas Dur Pak Doktor Iya Pak Mas Dur Saat ini Lonjakan kasus Turut dibarengi Dengan lonjakan Kekematian Pasien COVID-19 Lalu kondisi Seperti apa Hingga menyebabkan Hal tersebut Itu tadi Yang meninggal Tadi ya Memang meninggal Di dominasi Memang pasien-pasien COVID-19 Di rumah sakit Karena ketelambatan Dia beropet Di rumah sakit Kebanyakan pasien Yang sudah beropet Itu yang Pasien COVID-19 Itu sudah Saturasi sudah Di bawah 90 Ada sampai 75 Nah Di samping itu juga Pasien ada yang Komorbid Nah komorbid itu kan Penyakit penyakta Yang memperberat Di paru Misalnya Bisa hipertensi Bisa diabet Bisa penyakit jantung Sehingga itu yang Menambah Mempercepat Angka kematian Samping itu juga Kemarin Klaster-klaster keluarga Yang banyak Mendominasi Banyak Ada Bapak Saibu Bapak Sama cucu Dan sebagainya Yang menyebabkan Angka kematian Di rumah sakit Oke Baik Bapak Untuk menghindari Hal tersebut Apa yang harus dilakukan Masyarakat Pak Apakah segera melapor Saat terinfeksi Ini sebenarnya Itu harusnya Sudah Yang namanya Rumah sakit Ini kan Dia bagian Fungsi Layanan Bagian kuratif Sama rehabilitatif Mengobati Rehabilitatif Mengembalikan Fungsi Kemula Harusnya pada saat Awal-awal Pasien Di desa Atau di Tempat-tempat Itu kalau sudah Merasa Terganggu Misalnya sudah Mulai ada Kejala Misalnya Sudah mulai Emam Di atas 37 Mulai sudah Dia bisa Bawa Makanan Anusmia Sudah mulai Degangguan Diare Yang harusnya Dia Pasti sudah Tau lah Kejala-jala Awal Dari Dari Covid Dia harus Segera Berobat Tempat Fasilitas Kesehatan Terat Misalnya Atau Kalau misalnya Dia dekat Di Seljauh Bisa Disitu Kan ada Sehingga Untuk Mengetahui Pasien Kondisinya Kaya Itu yang Bisa Mengurangi Dengan Di Puskesmas Dia akan Dipilah Pasien ini Memang Covid Atau Tidak Kalau Dengan Pasien Covid Misalnya Ringan Kalau Dia tidak Bisa Isoman Di rumah Dia Diarakan Ke Usman Dundung Kalau Misalnya Berat Di Usman Dundung Nanti Biasanya Di Rumah Sakit Badarutin Tapi Badarutin Juga akan Dipilah Lagi Kita Tidak Langsung Tiba-tiba Oh ini Pasien Covid Berat Dan sebagainya Kita Lihat Dulu Mulai Kejalannya Kita Horsen Lagi Kita Untuk Mengetahui Gambaran Paru Kita Juga Plexa Lab Untuk Mengetahui Gimir Juga Juga Pemisahan Rap Rap Lagi Kalau Itu Memang Dia Memang Berat Baru Kita Akan Tanami Tapi Kalau Dia Sedang Kita Bisa Kembalikan Di Usman Dundung Atau Bisa Isoman Di rumah Untuk Mengurangi Terjadi Penumpukan Itu Sehingga Itu Yang Bisa Mencegah Angka Kematian Jangan Sampai Malulah Covid Tiba-tiba Ditutupi Dan Sebagainya Karena Kita Cepat Menangani Awal Penanganan Awal Insya Awal Apakah Masih Banyak Ditemukan Pasien Yang Enggan Dibawa Ke Rumah Sakit Atau Melolak Untuk Mendapatkan Perawatan Karena Takut Akan Status Baru Menjadi Pasien Covid Atau Bahkan Statusnya Dikopitkan Oleh Pihak Rumah Sakit Seperti Apa Menyikapi Hal Tersebut Itu Itu Rumah Sakit Dikopitkan Itu Waktu Kita Mudah Terpercaya Dengan Bita-bita Di Medsus Dan Sebagainya Karena Kalau Misalnya Ada Pasien Yang Berobat Di Rumah Sakit Kita Betul-betul Kita Peneksa Sungguh-sungguh Karena Kita Pasien Covid Itu Kita Juga Enggak Bisa Tiap Menit Tiap Jam Itu Bisa Meninggal Suatu Waktu Dengan Kondisi Pasien Virus Covid Ini Sehingga Kita Tidak Bisa Apa Memcovidkan Sebagian Sehingga Itu Yang Kita Harus Luruskan Lagi Di Masyarakat Bahwa Covid Ini Di rumah Sakit Tidak Ada Istilah Dikovidkan Itu Yang Kedua Yang Khusus Tadi Pertanyaan Tentang Pasien Malu Tidak Khusus Dua Minggu Kemarin Pasien Batuk Sedikit Atau Sisa Sedikit Berbondong Kemarin Di Ikiti Makanya Pada Saat Kemarin Terjadi Penump Bukan Yang Buat Masyarakat Bulu Jadi Tidak Tau Karena Tidak Beredar Menentang Virus-virus Yang Delta Dan Batuk Tiba-tiba Langsung Berapa Berapa Hari Langsung Meninggal Sehingga Masyarakat Kemarin Keinginan Tahunya Untuk Berobat Di IGD Besar Sekali Kemarin Sehingga Makanya Kemarin Sampai Kita Melonjak Yang Sampai Di Luar Dugaan Pasien Di Berobat Di Rumah Sakit Sampai Di Selasar Sampai Di IGD Sehingga Khusus Untuk Covid Semoga Masyarakat Yang Masalah Tentang Itu Dianukan Akilah Jangan Terlalu Kita Persilahkan Kalau Misalnya Ada Kejala Atau Misalnya Penakit Lainnya Kita Persilahkan Untuk Berobat Jangan Takut Berobat Di Rumah Sakit Karena Di Rumah Sakit Aman Apalagi Yang Bukan Non Covid Takut Di Covid Apalagi Kita Dipoli Poli Itu Dokter Juga Siaga Semua Juga Disitu Khusus Untuk Prokes Kita Laksanakan Setetap Mungkin Juga Di Rumah Sakit Juga Tidak Ada Tercampur Antara Pasien Covid Dengan Covid Kita Juga Ada Jalurnya Khusus Sehingga Tidak Terjadi Penumpuan Bercampurnya Antara Pasien Covid Sehingga Kita Persilahkan Pasien Berobat Untuk Berobat Di Rumah Sakit Aman Karena Kalau Misalnya Takut Berlebi Tiba-tiba Tahan Sendiri Di Rumah Sakit Kalau Misalnya Ada Bapak Kasian Yang Harusnya Bisa Disembuhkan Karena Pasien Bukan Non-Covid Kita Persilahkan Seperti Biasa Seperti Setiakala Sehingga Jangan Terpengaruh Di rumah Sakit Di Covid Kita Tidak Ada Ceritanya Medis Kita Sudah Disumpah Tidak Ada Ceritanya Kita Meng-Covid Itu Kita Bisa Dituntutkan Baik Dari Komite Kita Yang Menawangi Medis Bagaimana Kondisi Kondisi Pertsediaan Oksigen Saat Ini Sebelumnya Kan Sempat Ada Kekurangan Ya Alhamdulillah Untuk Pertsediaan Oksigen Karena Memang Kita Berkoordinasi Sampai Ke Provinsi Kita Memang Di Provinsi Memang Ada Yang Mengepalai Namanya Kombes Pak Subhan Itu Memang Dia Kita Ada WA Khusus Rumah Sakit Itu Memberikan Data Tiap Hari Sediaan Oksigen Alhamdulillah Kita Selama Awal Agustus Sampai Sekarang Sudah Melandai Banyak Oksigen Kita Tersedia Karena Kita Ada Hampir Dua Tiga Penyedia Sehingga Penyedia Yang Satu Misalnya Kita Kurang Kita Bisa Menambah Penyedia Yang kedua Sehingga Kita Bersama Sama Memang Kebutuhannya Meningkat Sehari Bisa Sekarang Hampir 150 Sampai 200 Kalau Yang Biasanya Sehari Cuma 100 Memang Khusus Pasien COVID Itu Memang Oksigen Adalah Vital Sekalilah Khusus Untuk Penanganan Dalam Pasien COVID Membililah Untuk Oksigen Kita Masih Masih Terkendali Oke Bapak Ini Untuk Yang Terakhir Bagaimana Harapan Dan Pesan Untuk Masyarakat Harapan Untuk Masyarakat Pertama Jangan Tendor Tentang Prokes Ya Memakai Masker Menjaga Jarak Cuci Tangan Menjaga Kerumunan Menghindari Mobilitas Itu tetap Jangan kita Lengah lagi Kita sudah Mengambil Hikmah Yang kemarin Jati penumbukan Terus Angka kematian Juga tinggi Itu harus Terapkan Itu yang pertama Yang kedua Tetap Jaga stamina Jaga stamina Tetap Biasakan Kalau Bisa jam 9 Kita Sebentar Aja Untuk Proses Dengan Ke Orang Rokal Ringan Terus yang ketiga Juga Isilah Pikiran-pikiran Itu yang positif Jangan sampai Pikiran yang ketakutan Yang berlebih Karena kalau ketakutan Berlebih Akan menurun Yang juga imun Terus yang keempat Juga Tahapan-tahapan Untuk Pemeriksaan Itu Juga harus Diberhatikan Jangan sedikit Langsung ke rumah sakit Mabure Sedikit Rumah sakit Mabure Karena Di daerah Yang Di daerah Juga ada Buskesmas Ada Tenaga-tenaga Fasilitas Kesehatan Ada Nafes-nafes kita Yang di desa-desa Terpencil Itu seringlah Koordinasi Juga seringlah Kalau memang ada Kejala Kejala yang Dialami tadi Teriksalah yang Dapat-dapat Dari Biarkan Dapat Dari Sesuai dengan Alur yang kita Sudah Koordinasikan Dengan satgas Satu dinas kesehatan Sehingga Kita bisa Meminimalkan Juga Bisa Melaksanakan Kalau memang Ada pasien Yang dia Positif Kita melaksanakan Misalnya Testing Tracing Itu sehingga Biar Kita memutus Rantai Rantai penyebaran Samping itu Juga jangan Jangan malu lah Kalau memang kita Kejala COVID Ya kita Kejala COVID Supaya menghindari Kita penularan yang lainnya Kasian Kalau kita sudah Kena COVID OTK Tapi kita Masih bergerak Karena kita Gak tahu Besok Kawan kita yang meninggal Nah Tiba-tiba hari ini Juga bisa kita sendiri Atau keluarga kita Sehingga Jagalah Isinan Jangan Mementingkan diri sendiri Tolong Pentingkan Orang-orang lain Dan sebagainya Kan kebanyakan Selama ini kan Sudah ada OTK Tapi dia sudah OTK Mungkin dia Bosan di rumah Selama 10 hari Sehingga dia keluar Padahal pada saat Dia keluar Dia terjadi penularan Karena yang kita Temu itu juga Gak tahu Ya pakai Masker benar Tapi dengan Kontak terpapar Terus ini kan Juga tenang juga Sehingga jangan sampai Mementingkan diri sendiri lah Ayo kita bersama-sama Karena dari Pembatasan kita Terutama Bapak Upati Dengan Sekolah Yang lain Dan sebagainya Itu sudah berupaya Mulai awal Dan sebagainya Sudah kurang Gak ada kurang-kurangnya Dan sebagainya Tapi tolong masyarakat Mentaatil ya Imbuan-imbuan dari Pembarianan daerah Pusat dan sebagainya Khusus menurut Tabalong Masin COVID Bisa menurun Bajam Itu yang kita harap Oke baik Pak Dr. Mas Tur Terima kasih Sudah tergabung bersama kami Memberikan informasinya Pak Mirsa Setelah ini Kita akan Membahas tentang Pemulasaraan Jenajah COVID-19 Dan penanganan Limbah infeksius COVID-19 Untuk itu Jangan kemana-mana Setelah Kita akan kembali lagi Tetap bersama kami Dalam program Dialog Pemirsa terima kasih Anda masih kembali Bersama kami Dalam program Dialog Selanjutnya Kita akan berbicara Soal kematian Kasus COVID-19 Di Kabupaten Tabalong Kita beralih kepada Dr. Indra Selaku Kepala Pemusalaran Jenajah Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim Bagaimana Kasus kematian Dalam beberapa Pekan terakhir Yang masuk dalam Pemulas Saran Jenajah Dengan protokol COVID-19 ini Bapak Memang dalam Dalam bulan Agus Ada peningkatan Jenajah yang dilakukan Dengan protokol Kesehatan COVID-19 Sesuai dengan Apa kata Direktur tadi Ya Silahkan Pak Untuk Alurnya Biasa Alur Pemulasaran Jenajah Biasa Saya akan Diberitahu Oleh Salah satu Tugas Tugas Perwakilan Dari Rumah Sakit Bahwa Ada misalnya Ada Tuan A Meninggal dunia Pada jam ini Keluarga Setuju Protokol Kesehatan Misalnya Hasil Pemeriksaannya Ada PCR Positif Antigen Positif Atau Ronsen Bilateral Biasa Ada Pemberitahuan Kalau ada Pemberitahuan Itu Saya akan Memberitahukan Kepada tim saya Untuk Segera Diproses Tim saya Akan Menjemput Jenajah Di ruang Isolasi COVID-19 Dan akan Membawa balik Ke kamar Jenajah Di ruang Kamar Jenajah Akan Dilakukan Pengulasan Jenajah Prinsipnya Sama Aja Seperti Jenajah Non-COVID Biasa Kita akan Rawat Dan Lakukan Pengulasaran Sesuai Dengan Agama Masing-masing Yang Membedakan Hanyalah Jenajahnya Dibungkus Dengan Plastik Dan Sepertinya Akan Dilapis Dengan Satu Kali Plastik Lagi Itu Saja Bedanya Oke Berapa Lama Biasanya Proses Pemulasaran Tersebut Biasanya Kalau Misalnya Dari Tim Gugus Misalnya Di kubur jam 12 Biasanya Kita Paling tidak Butuh Sekitar Dua jam Sebelumnya Kita 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 Akan Lakukan Pemulasaran Untuk Durasi Prosesnya Mungkin Sekitar Satu Sampai Satu Setengah Jam Oke Untuk Meluruskan Anggapan Masyarakat Tentang Pasien Banyak Yang Dikovidkan Apakah Pasien Yang Sudah Meninggal Memungkinkan Dilakukan Swipe Untuk Mengetahui Kebedaan Pirus Perlu Diketahui Sekalian Mas Renaldi Bahwa Untuk Punis Orang Ini Covid Atau Tidak Kita Tidak Sembarangan Bahwa Di rumah Sakit Mendianosa Covid Itu Berdasarkan Tanda Gejala Dan Pemeriksaan Penunjang Misalnya Pemeriksaan Penunjangnya Kadang Antigen Ditambah Dengan Pemeriksaan Jantung Pemeriksaan Darah Ronsen Dan PCR Memang Beberapa Kasus Ada Pasien Sudah Dilakukan Swap PCR Hasilnya Belum Selesai Tidak Mungkin Kita Jenajahnya Tidak Dilakukan Pemulasan Jenajah Sambil Menunggu Hasil PCR Karena Biasa Hasil PCR Bisa Satu Sampai Dua Hari Demikian Setelah Pasien Meninggal Lalu Apakah Virus Covid-19 Tersebut Masih Ada Atau Sudah Mati Setelah Meninggal Virus Masih Ada Di Dalam Tubuh Tapi Begitu Kita Lakukan Pemulasaran Dibungkus Dengan Pelantik Penularannya Angkat Kecil Sekali Itulah Mengapa Kita Menghimbau Agama Masyarakat Tidak Tabu Bila Salah Satu Keluarganya Dilakukan Protokol Kesehatan Yakinlah Kami Akan Merawat Keluarganya Sesuai Dengan Keyakinan Agama Masing-masing Cuma Yang Membedakan Ditambah Plastik Itu Saja Saat Pemulasaran Apakah Keluarga Boleh Ikut Atau Hanya Dilakukan Oleh Petugas Pemulasaran Saja Kadang-kadang Beberapa Kita Fasilitasi Satu Orang Boleh Ikut Nanti Kita Kasih APD Level 4 Eh Maaf APD Level 3 Jadi Biar Ada Saksi Satu Orang Selain Itu Kami Juga Melakukan Dokumentasi Berupa Foto-foto Ya Bapak Apakah Pernah Terjadi Penolakan Terhadap Proses Tersebut Penolakan Ya Beberapa Ada Tapi Lebih Banyak Yang Mau Menerima Sukur Alhamdulillah Masyarakat Tabalong Sudah Mulai Banyak Yang Menerima Jadi Seperti Apa Menyingkapi Hal Tersebut Misalnya Ada Penolakan Terhadap Pengusuran Tersebut Biasanya Kalau ada Penolakan Dari Keluarga Saya Akan Mengkoordinasikan Dengan Tim Gugus Nanti Tim Gugus Akan Menentukan Ya Seberapa Banyak Seberapa Bahaya Maksud kami Misal Pasien Jenajah Jenajah COVID Di Markam Tanpa Protokol Kesehatan Kalau Berbahayanya Saya Berbahaya Risiko Agak Besar Karena Terutama Pada Saat Petugas Pemandian Di Rumah Keluarga Akan Mungkin Tium Tium Peluk Peluk Terakhir Kalinya Disitu Akan Ada Risiko Untuk Terjadi Penularan Saat Ini Ada Berapa Orang Yang Bertugas Memulai Seara Jenajah Di Rumah Sakit Petugas Kami Ada Sekitar 8 Sampai 10 Orang Saya Bagi Dua Tim Jadi Gantian Tim A Dan Tim B Untuk Menghemat Tenaga Apakah Rutin Melakukan Tes COVID Untuk Melindungi Petugas Pada Petugas Ya Pada Petugas Kami Saya Lakukan Screening Rutin Berupa Swap Antigen Terat Reguler Ada Tidak ada Gejala Bila Ada Gejala Meskipun Belum Waktunya Swap Saya Akan Suruh Anak Buah Untuk Swap Selain itu Pak Direktur Memfasilitasi Memberikan Vitamin Buat Tim Saya Ya Bapak Pesan Untuk Masyarakat Apa Himbauannya Bapak Saya Kepala Pemulasaran Jenajah Menghimbau Agar Masyarakat Yang kebetulan Keluarganya Meninggal dunia Berkait dengan COVID-19 Agar Mau Jenajahnya Dilakukan protokol Kesehatan Jangan Merasa Takut Jangan Merasa Tabuk Ini Semata-mata Untuk Mencegah Penularan Ke Masyarakat Yang lain Yakinlah Jenasah Bapak Bapak Ibu Kalian Kami Kelola Kami Rawat Dengan Sebaik-baiknya Sesuai Dengan Ajaran Agama Masing-masing Kebetulan Misalnya Agamanya Islam Kita Punya Rohaniawan Islam Kalau Non-Muslim pun Kami Punya Rohaniawan Muslim Terima kasih Baik Pak Terima kasih Pak Dokter Indra Sudah memberikan Informasinya Terima kasih Sudah bergabung Bersama kami Pemirsa Setelah ini Kita akan Break Untuk segmen Selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Limbah Empexius Bersama Dinas Lingkungan Hidup Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Dialog Pemirsa Terima kasih Anda masih Kembali bersama kami Dalam program Dialog Selanjutnya Kita akan Berbincang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Rawi Rawat Yanice Ibu Rawi Apa kabar Ibu Terima kasih Ibu Sudah bergabung Bersama kami Ya Makasih Juga Senang Makasih Juga Senang Sekali Bisa Gabung Di dalam Dialog Ini Dan Ini adalah Kesempatan Bagi kami Untuk bisa Juga Menyampaikan Informasi Penting Kaitan Dengan Masalah COVID Khusus Fokus Pada Penanganan Limbah Oke Baik Ibu Langsung Saja Ibu Kasus COVID Meningkat Otomatis Tugas Dinas Lingkungan Hidup Juga Turut Meningkat Khususnya Dalam Pengelolaan Limbah Impeksius Ini Bagaimana Kondisinya Ibu Dalam Beberapa Pekan Terakhir Ini Baik Saya Sebelum Masuk Kesana Saya Ingin Menjelaskan Dulu Kaitan Dengan Apa Dasar Kami Bekerja Untuk Melakukan Pengelolaan Limbah Impeksius Ini Jadi Yang Pertama Kita Punya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terakhir Kaitan Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Limbah Hidup Kemudian Juga Kita Punya PP PP Kita Yang Barat Itu 22 Tahun 2021 Itu Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Limbah Hidup Kemudian Kita Juga Ada Yang Spesifik Itu Pemen LHK Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 Nah Ketika Muncul COVID Di Tahun 2020 Kita Ini Tentang Pengelolaan Limbah Limbah Infeksius Limbah COVID Khusus Skala Rema Tangga Dan Dari Penanganan COVID Nah Pada Waktu Itu Diatur Hanya Dua Untuk Yang Pas Yang Kes Itu Tanggung Jawabnya Adalah Kalau Rema Sakit Tapi Kemudian Kalau Puskes Dan Sebagainya Itu Puskes Di bawah Binaan Oleh Dinas Kesehatan Tetapi Bagi Yang Non Itu Yang Ini Adalah Soman Itu Memang Amanat Adalah Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup Nah Kemudian Di Tahun 2021 Ini Muncul Lagi SE SE Nomor 3 Tahun 2021 Disitu Lebih Ditegaskan Lagi Pembagian Tugasnya Jadi Ketika Yang Bukan Pasien Kes Tidak Murni Hanya DLH Yang Melakukan Tetapi Sesuai Dengan Kondisi Dan Situasinya Masing Masing Kemudian Ada Juga Kaitan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Ini Kaitannya Pedoman Dengan Ketika Pengelolaan Limbah Infeksius Itu Ada Di Yankes Baik Masakit Malaupun Puskesmas Jadi Ada Dua Keputusan Menteri Kesehatan Ini Tahun 2020 Semua Saya Pihar Ini Menjadi Pedoman Bagi Semua Pihak Untuk Melakukan Pengelolaan Kaitan Dengan Limbah Infeksius COVID-19 Seperti Itu Nah Kalau Tadi Ditanyakan Bagaimana Kondisinya Ketika Kita Pertama Kali Di Tahun 2020 Kami Masih Dalam Kondisi Yang Sangat Sampai Waktu Itu Kita Siapkan Tim Ada Tiga Personil Khusus Untuk Menangani Limbah Infeksius Ini Khusus Yang Menangani Di COVID-Center Dan Wajah Yang Isoman Termasuk Ketika Ada Limbah Yang Kita Titipkan Di Kecamatan Kecamatan Itu Terjadwal Kita Ambil Sampai Dengan Di Tahun Ini Ketika Tahun Ini Maaf Ketika 2020 Ada Peningkatan Itu Kita Tambahkan Lagi Karena Cukup Kualahan Hanya Tiga Wayang Kita Tambahkan Lagi Tiga Wayang Jadi Ada Enam Dengan Dua Kelompok Jadi Ada Dua Kelompok Sehingga Bisa Sip-sipan Dan Ini Memang Cukup Melelahkan Karena Mereka Menggunakan APD Lengkap Untuk Ini Yang Paling Menurut Kami Paling Biat Bagi Mereka Karena Pada Saat Itulah Lonjakan Kasus COVID Yang Sangat Tinggi Di Tabalong Jadi Itu Pak Baik Ibu Berapa Banyak Sampai Ambeksius Yang Terangkut Dalam Seharinya Ibu Baik Saya Tidak Bicara Haya Kita Kasih Ilustrasi Pada Waktu 2021 Ini Yang Sangat Tinggi Kasus COVID Di bulan Juli Dan Agustus Untuk Khusus Masakit COVID Center Ada 1925 Kg 1,9 Ton Dalam Sebulan Untuk Isoman 200 Kg Di Agustus Ini Belum Habis Bulan Agustus Sekitar Setengah Bulan Kita Sudah Mengindikan Untuk Yang Di COVID Adalah 1,5 Ton Kemudian Untuk Isoman 356 Kilogram Gitu Kondisinya Kalau sampai Mulai dari Tahun 2020 Sampai Dengan Sekarang Kita Sudah Mengumpulkan Limbah COVID Itu Kurang Lebihnya Adalah 15 297 Atau 15,2 Ton Gitu Oke Baik Ibu Untuk Melayani Sampai Impeksius Pasin Insoman Di Kalau Amanat SA Itu Sebenarnya Sekabupaten Tabalong Tetapi Anda Bisa Bayangkan Ketika Kami Hanya Punya 7 Orang Itu 2 Sip Jadi Kami Lebih Fokusnya Adalah Di COVID Center Kemudian Di Kawasan Perkotaan Tetapi Untuk Yang Di Kecamatan Lainnya Itu Kita Berkoordinasi Dan Kecamatan Dan Puskesmas Itu Tetap Kita Jadwalkan Ketika Melaporkan Untuk Ini Paling Tidak Tami Mengambil Seminggu Sekali Kita Keliling Di Kecamatan Kita Kumpulkan Untuk Yang Inpeksius Yang Diluar Pasien Puskesmas Karena Puskesmas Tanggung jawab Sendiri Oke Baik Saat Ini Dinas Lingkungan Hidup Belum Memiliki Fasilitas Penanganan Sampai Inpeksius Lalu Kemana Membuang Sangat Tersebut Baik Jadi Sesuai Dengan Yang Diberikan Arahan Oleh KLHK Jadi Kita Inpeksius Yang Dihasilkan Oleh Isoman Dan COVID Center Itu Tertangani Dengan Baik Dan Aman Sehingga Bisa Mendukung Untuk Upaya Pemutusan Mata Antikopit Maka Kami Mengumpulkan Kemudian Kita Tahu Remas Sakit Itu Punya TPS Khusus Limbah Medis Dan Limbah Inpeksius Maka Semua Collecting Yang Kita Kumpulkan Itu Hal Itu Kita Serahkan Ke TPS Di Remas Sakit Nah Di Remas Sakit Kan Kita Punya Insinator Tapi Ini Memang Kapasitasnya Kecil Seingat Saya Hanya Sekitar 50 Kilo Sekali Pembakaan Dan Sehari Itu Mungkin Hanya Mampu 2 Sampai 3 Kali Pembakaan Bayangkan Ketika Jumlah Yang Kami Saja Sudah Satu Setengah Ton Lebih Belum Lagi Di Remas Sakit Maka Kemarin Pada Tahun 2020 Kita Berkoordinasi Dengan Pimpinan Dama Ini TAPD Dan Pak Bupati Untuk Solusinya Adalah Kita Bekerjasama Dengan Pertiga Tabalong Diuntungkan Karena Cukup Dekat Dengan Jasa Untuk Pengolahan Limbah Inveksius Ini Kemudian Jasa Pengangkutnya Juga Ada Kita Berkerjasama Dengan PT BES Dan PT Mita Hijau Jadi BES Ini Untuk Pengolahan Limbah Inveksius Tadi Kemudian Kalau Untuk Mita Hijau Ini Ada Yang Mengangkut Dari TPS Masakit Sampai Ke PT BES Nah Untuk Kerjasama Ini Tentu Saja Bukan LH Yang Bekerjasama Tetapi Kita Konsen Kan Ada Di Masakit Karena LH Menyertai Pelimbah Inveksius Itu Juga Ke Masakit Jadi Seperti Itu Kita Bekerjasama Dengan Pertiga Nah Sampai Saat Ini Tadi Saya Dapat Lapuan Dari Pak Direktur Masakit Bahwa Dalam Tiga hari Ini Sudah Diangkut Kembali Limba Inveksius Kita Jadi Sebenarnya Kaitan Penanganan Pengolahan Dan Pemusnahan Limba Inveksius Sebenarnya Kita Tidak Ada Masalah Yang Pasti Harus Dipastikan Bahwa Dana Untuk Jasa Pemusnahan Itu Tersedia Di Pihak Masakit Apakah Ada Bahayanya Jika Sampai Inveksius Tersebut Tidak Tertangani Dengan Baik Khususnya Bagi Pasien Yang Isoman Pasti Pak Karena Tadi Coba Bayangkan Tadi Dijelaskan Pak Indra Orang Yang Sudah Meninggal Saja Itu Kan Kalau Tidak Ditangani Dengan Baik Kan Ternyata Virus Masih Aktif Apalagi Ini Adalah Hasil Dari Pasien Saya Bilang Pasien Meskipun Isoman Itu Pasien Covid Dimana Limbah Inveksius Otomatis Melekat Virus Tadi Jadi Besar Sekali Juga Efeknya Untuk Kasus Penularan Seperti itu Oke Baik Ibu Bagaimana Kontrol Dari Dinas Lingkungan Hidup Untuk Memastikan Bahwa Limbah Dari Penanganan Covid-19 Dikelola Dengan Baik Artinya Tidak Dibuang Pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah Baik Saya Akan Bicara Kaitan Dengan Yang Non Yankes Karena Kalau Yankes Sudah Ada Acuannya Dari Kemenkes Kemudian Mereka Sudah Dipastikan Memang Melakukan Itu Jadi Kami Kalau Untuk Yang Di Fasilitas Yankes Masakit Haji Badar Dan Kasim Kemudian Seluruh Puskesmas Itu Kita Tinggal Menerima Laporan Dari Masing-masing Puskesmas Kemudian Juga Kita Ada Sebuah Grup Yang Memantau Kaitan PT.Bes Dan PT.Mita Hijau Tadi Membuat Sebuah Grup Dimana Disitu Anggotanya Adalah Semua Puskesmas Jadi Terpantau Disitu Kapan Diambil Kapan Di Distortkan Kepada Pihak Ketiga Tadi Kemudian Kalau Untuk Yang Di Masyarakat Kita Memantau Ini Yang Pertama Ketika Kasus COVID Kami Sudah Langsung Melakukan Sosialisasi Baik Media Sosial Kemudian Kita Juga Melewati Kalau Tidak Salah Di Pita Balong Juga Kita Pernah Sosialisasi Untuk Bagaimana Penanganan Simpelnya Untuk Masalah Limbah Infeksius Yang Dilakukan Oleh Dihasilkan Oleh Masyarakat Ataupun Bukan Yang Sakit Yang Tidak Sakit Pun Kita Tidak Tahu Bahwa Dia Sakit Atau Tidak Yang Masker Dihasilkan Oleh Kita Kita Yang Sehat Itu Sudah Kita Kita Edukasi Jadi Masker Tidak Boleh Buang Sembarangan Ideanya Adalah Dipisah Dikemas Dalam Satu Kantong Nanti Dikasih Identitas Sehingga Pada Saat Ketugas Kami Yang Mengangkut Sampah Gula Juga Tidak Terimpeksi Seperti Itu Ini Edukasi Yang Sudah Ketika Lakukan Kemudian Juga Kita Mengedukasi Bahwa Yang Namanya Limbah Infeksius Ini Jangan Dianggap Enteng Bahwa Ini Saya Saya Tidak Sakit Untuk Yang Tidak Sakit Ini Tidak Sakit Sampah Masker Saya Tidak Apa Dibuang Sembarangan Nah Padahal Kita Tidak Tau Pasti Bahwa Kita Sakit Ata Tidak Jadi Ini Juga Dilakukan Nah Kemudian Kita Juga Meminta Bagi Yang Isoman Selama Ini Yang Kami Temuin Adalah Mereka Tidak Melakukan Apa Yang Sudah Kami Edukasi Mestinya Yang Namanya Makanan Nah Makanan Ini Kalau Di Dalam Atul Ini Sebenarnya Semua Yang Dihasilkan Oleh Limbah Yang Dihasilkan Oleh Pasien Covid Itu Adalah Limbah Infeksius Tetapi Kita Akan Menekan Beban Beban Maka Sebenarnya Untuk Yang Sisa-sisa Makanan Itu Dipisahkan Dengan Yang Katakan Tadi Masker Misalnya Kemudian Ada Fisil Dan Sebagainya Itu Dipisahkan Yang Fisil Kasih Disinfektan Itu Sudah 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 Membantu Sekali Sehingga Nanti Dipisah Untuk Yang Sisa Makanan Itu Akan Diambil Oleh Petugas Yang Limbah Domestik Biasa Kecuali Yang Masker Tadi Nanti Akan Diambil Oleh Petugas Khusus Kami Yang Masalah Limbah Infeksius Nah Sayangnya Masyarakat Masih Tidak Mau Susah Untuk Memilah Sebagainya Sehingga Pada Masuk Limbah Makanan Dan Sebagainya Yang Tidak Disinfektan Tadi Maka Ada Pembengkakan Di Dalam Pembiayaan Untuk Pemas Nahan Itu Kemudian Kita Juga Bekerjasama Dengan Pihak Kecamatan Pihak Puskesmas Sampai Dengan Pengurus Komplek Kemudian Ketua RT Dan Sebagainya Kita Bekerjasama Untuk Mensosialisasikan Ini Dan Mengingatkan Mereka Bahwa Ketika Memang Ada Saudara Kita Yang Melakukan Isolasi Mandiri Tolong Diinformasikan Kepada DRH Ini Untuk Memastikan Bahwa Limbah Infectious Yang Dihasikan Itu Bisa Ditangani Dengan Baik Nah Saya Informasikan Sampai Sampai Ini Memang Yang Paling Aktif Informasikan Kepada Kami Itu Adalah Pengelola Komplek CPI Khusususnya T14 Itu Hampir Setiap Pali Ini Tadi Pagi Saya Sudah Dapat Raporan Dari Beliau Untuk Minta Ditangani Limbah Infectious Ini Nah Kami Sangat Apresiasi Sikali Dengan Aktifitas Ini Nah Saya Berharap Bahwa Kelompok Masyarakat Juga Yang Dilain Itu Juga Bisa Meninformasikan Kepada Kami Sehingga Bisa Kita Tangani Dengan Baik Ada Juga Yang Secara Personal Menghubungi Kami Untuk Minta Tolong Bahwa Saya Sedang Melakukan Disini Alamatnya Kita Akan Layani Itu Kita Akan Layani Jadi Harapan Kami Seperti Itu Jadi Masyarakat Bisa Dengan Kami Juga Mendapatkan Data Kaitan Isoman Ini Bekerjasama Dengan Satgas Jadi Kami Minta Data Di Satgas Itu Kan Ada Juga Data Tetapi Ada Masyarakat Yang Tidak Terlapor Di Satgas Mereka Isoman Sendiri Nah Itu Yang Harapan Kami Bisa Juga Mengontak Kami Untuk Bisa Memastikan Bahwa Limbah-limbah Itu Bisa Kita Tangani Dengan Baik Oke Baik Ibu Kami Ada Membuka Pertanyaan Untuk Netizen Instagram Ada Beberapa Pertanyaan Yang Kiranya Ingin Disampaikan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Baik Bagaimana Proses Perjalanan Limbah Medis Lalu Apa Limbah Tersebut Akan Dihancurkan Sepenuhnya Itu Pertanyaannya Ya Baik Jadi Perjalanannya Kita Ambil Yang Isoman Nah Isoman Ini Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Kita Mintakan Mereka Sebenarnya Untuk Memisahkan Limbah Infeksius Tetapi Ternyata Tidak Dilakukan Tidak Masalah Yang Penting Kami Sudah Menangani Ketika Itu Memang Digabung Kita Ambil Itu Kita Lakukan Sebagai Limbah Infeksius Total Kita Kumpulkan Dalam Sahai Ini Kemudian Kita Bawa Ke Limah Sakit Haji Badar Den Kasim Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Di sana Ada TPS Nah Setelah Sampai Di sana Itu Yang Pasti DL Sudah Selesai Melakukan Tugas Selanjutnya Adalah Di Pihak Limah Sakit Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga Nah Nanti Pihak Limah Sakit Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Dalam Tiga Hari Ini Pihak Ketiga Sudah Mengambil Jadi Ada Tugas Pengambilan Kemudian Nanti Sampai Di Balik Papan Di PT Best Itu Akan Langsung Diolah Dan Kami Sudah Menyaksikan Langsung Bahwa Memang Itu Dilakukan Pemusnahan Menggunakan Insan Atau Dengan Panas Di Atas 8 1000 Dajat Kalau Tidak Salah Kita Sudah Saksikan Langsung Tahun Kemarin Kita Ingin Memastikan Bahwa Limba-limba Infeksius Kita Yang Kita Kerjasamakan Dan Pertiga Itu Ditangani Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Dan Itu Sudah Kita Saksikan Jadi Seperti itu Jadi Jalannya Seperti itu Oke Baik Ibu Kami Ada Juga Menerima Pertanyaan Dari Akun Mom Oti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dan Suami Semua Perabotan Dan Perkakas rumah Tangga Itu Termasuk Limbah Dan Gak Bisa Dipakai Lagi Nah Itu Pertanyaannya Ibu Baik Jadi Sebenarnya Ketika Sudah Sembuh Semua Alat Itu Kan Seingat Saya Ada Dijelaskan Bahwa Sebenarnya Limbah Covid Ini Ketika Ditakukan Dengan Disinfeksi Kemudian Dicuci Besih Itu Sudah Membantu Sekali Saya Pikir Ketika Bapak Ibu Itu Sudah Sembuh Lakukan Semua Alat Dibasihkan Dikasih Disinfektan Dan Sebagainya Kemudian Dibasihkan Dan Dicuci Saya Pilih Itu Aman Oke Baik Ibu Ada Juga Ini Pertanyaan Dari Rony Etnedi Kapan Kalem Memiliki Instalasi Khusus Pemusnahan Limbah Medis Yang Dikelola Pemerintah Daerah Sendiri Ya Yang Pasti Dengan Pembelajaran Yang Ada Saat Ini Sebenarnya Sebelum COVID Terjadi DLH Sudah Memandang Ada Sebuah Yang Namanya Depo Nah Tahun Ini Kami Sedang Beperses Untuk Membangun Depo Yang Salah Satu Fungsinya Sebenarnya Adalah Ketika Limbah-limbah Medis Impeksius Yang Isoman Itu Mestinya Bisa Ditempatkan Di Depo Nah Kalau Untuk Pemusnahan Seperti Itu Sangat Bagus Ketika Tabalong Punya Kita Punya Insinerator Satu unit Yang Dengan Suhu Di Atas 1000 Derajat Celsius Dengan Kapasitas Besar Itu Saya pikir Sangat Bagus Sekali Tetapi Juga Kita Harus Ingat Bahwa Alat Itu Membutuhkan Biaya Operasional Yang Sangat Sangat Besar Nah Disamping Memang Membutuhkan Sumber Daya Yang Betul Menguasai Dengan Alat Itu Karena Alatnya Sangat Sensitive Yang Kami Lihat Ketika Di PT Base Sangat Sensitive Ketika Memang Ditangani Dengan Orang Yang Ahlinya Justru Pada Saatnya Nanti Akan Menjadi Beban Kita Semua Jadi Sebenarnya Ada Dua Opsi Kalaupun Kita Tidak Punya Alat Itu Kita Bekerjasama Dengan Ketiga Itu Juga Sudah Sangat Bagus Untuk Menjamin Kepastian Bahwa Limbah-limbah Yang Kita Tanganin Ini Bisa Terkelola Dengan Baik Sesuai Dengan Amanat Undang-undang Dan Tuanan Niaspi Itu Pak Oke Baik Ibu Untuk Yang Terakhir Ibu Sebagai Penutup Apa Pesan Dan Himbauannya Ibu Untuk Masyarakat Khusususnya Agar Limbah Impeksius Pasien Isoman Tertangani Dengan Baik Baik Yang Pertama Yang Pertama Adalah Kami Berharap Pasien Yang Isoman Ini Kebanyakan Isoman Sendiri Mengambil Inisiatif Isoman Sendiri Kemudian Tidak Komunikasi Bagus Saja Kami Hanya Ingin Minta Bisa Menginformasikan Kepada Kami Paling Tidak Dimana Anda Melakukan Isoman Lengkap Jadi Alamat Nama Kemudian Juga Nomor Telepon Yang Bisa Dihubung Sehingga Kami Bisa Memberikan Lainan Terbaik Yang Pertama Yang Kedua Seperti Yang Sudah Diaman Di Dalam SELHK Tadi Kami Berharap Yang Isoman Ini Mau Memilah Memilah Sampah Jadi Sampah Rumah Tangga Dan Sisa Makanan Dan Sebagainya Itu Dipisahkan Di Kantong Yang Lain Disinfeksi Kemudian Ditutup Rapat Nanti Taruh Di Depan Rumah Itu Nanti Diambil Itu Tolong Dipisahkan Juga Di Dalam Kantong Yang Lain Tetap Dibarikan Disinfeksi Nah Nanti Ini Akan Diambil Oleh Petugas Kami Nah Dengan Penakukan Pemisahan Ini Otomatis Pekerjaan Kawan-kawan Yang Enam Orang Tadi Dua Tim Itu Menjadi Ringan Kemudian Biaya Pemusnahan Menjadi Ringan Dan Ini Tentu Saja Membantu Sekali Bagi Pemerintah Dara Dan Bagi Kita Semua Kemudian Yang Ketiga Kami Menyimbau Juga Bahwa Yuk Kita Pedulilah Dengan Pengelolaan Limbah Ini Karena Meskipun Itu Kecil Saya Pikin Pengaruh Sangat Besar Untuk Bagaimana Kita Menekan Kasus COVID Menjadi Tidak Tinggi Seperti itu Upaya-upaya Pencegahan Penyebaran COVID Itu Bisa Dilakukan Dengan Mulai Dari Penanganan Limbah COVID Yang Kita Hasilkan Kemudian Bagi Bapak Ibu Yang Tidak Positif Tetapi Menggunakan Maska Juga Tolong Maskanya Itu Diketangani Dengan Baik Bisa Jadi Sebelum Dibuang Kalau Yang Sekali Pakai Itu Di Sobek Dulu Digunting Kemudian Masukkan Di dalam Kantong Yang Khususan Disinfeksi Kemudian Nanti Masukkan Di tempat Sampah Biasa Dan Dia Akan Aman Kemudian Kalau Yang Bisa Dipakai Guna Ulang Guna Apa Dicuci Dengan Sesuai Dengan Yang sudah Dijelaskan Kaitan Dengan Bagaimana Pencuciannya Saya pikir Itu sangat Membantu Sekali Untuk Kita Semua Mungkin Seperti itu Oke Baik Ibu Terima kasih Atas Waktunya Dan Informasi Yang Diberikan Mohon izin Pak Mungkin Untuk Supaya Bisa Disosialisasikan Juga Bagi Bapak Ibu Yang Isoman Kami Baik Kontakt Pesan Untuk Bisa Menyampaikan Kepada Kami Ini Ada 0821 4815 6855 Oke Bisa Diulang Ibu 0821 4815 6855 Ini Dengan Ibu Anita Beliau Adalah Kasih Yang Langsung Melola Masalah Limbah B3 Dan Limbah Impeksius Baik Terima kasih Banyak Ibu Atas Waktunya Terima kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Sama Terima Kasih Juga Pemirsa Demikian Perbincangan Kita Bersama Tiga Orang Narasumber Kita Saya Renaldi Bersama Kuru TV Yang Bertugas Mohon Pamit Untuk Diri Dari Hadapan Anda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima